Hal yang kerap dilakukan di sini adalah foto prawedding Dengan nuansa alam memikat, berfoto pernikahan pun menjadi sasaran yang banyak orang Sobat dapat menikmati keindahan kawasan Bukit Jati setiap hari mulai minggu pagi Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali ke channel ini Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung as juga channel ini Jataan terima kasih asyikkan nuke kepada yang baru yang belum subscribe Ngapain nak disubscribe? Canda aje ok? Jangan lupa untuk buat subscribe Kalau nak subscribe itu gratis aje geng Ok lah seperti biasanya As ingin menunjukkan kepada sesiapa saja yang menonton video as kali ini Agar dilimpahkan dengan rezeki yang melempah ruang Diberikan kebahagiaan, diberikan segala kemudahan Atas setiap urusan kehidupan kalian InsyaAllah Amin Ok lah hari ini saya nak react lagi satu video dari channel Republik Wisata Ok jangan lupa untuk bantu subscribe Kalau ini kita nak tengok 10 tempat wisata di Jawa Timur Yang paling hits katanya Ok nak tahu apakah senarai 10 tempat itu Yuk ikut saya react Oke udah siap semuanya Yuk kita mulai Bismillah Selamat datang di channel Republik Wisata Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur pulau Jawa yang beribu kota di Surabaya Provinsi dengan luas wilayah mencapai 47.922 km persegi ini Memiliki banyak tempat wisata dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona Berwisata ke Jawa Timur rasanya tak lengkap jika melewatkan berbagai wisata alam yang menakjubkan Karena Jawa Timur memiliki segudang destinasi wisata dengan panorama indah yang sangat luar biasa Segudang ya Mengajar daftar wisata di Jawa Timur yang recommended untuk dikunjungi Yuk langsung aja kita saksikan Air Terjun Tumpak Sewu Tumpak Sewu Air Terjun Tumpak Sewu terletak di antara dua kabupaten yaitu kabupaten Lumajang dan Malang Oleh karena itu pintu masuk air terjun ini bisa dari Lumajang maupun Malang Air terjun dengan ketinggian 120 meter di dalam sebuah lembah curam Memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan air laut ini terbentuk dari aliran sungai Glidi yang berhulu di Gunung Semeru Tindangnya air terjun ke Pak Sewu yang sangat menawan sob Bahkan ada yang mengatakan bahwa air terjun ini adalah niagaranya Indonesia Karena bentuk aliran airnya yang berbat dan melingkar seperti tirai Namun perlu kehatian saat hendak menuju wisata alam ini sob Karena rute menuju ke titik air terjun cukup ekstrim Untuk masuk ke objek wisata jatim ini sobat akan dikenakan tiket yang cukup murah Harga tiket berlaku sama untuk anak maupun dewasa Aduh kalau bawa anak kecil ini agak sukar ya perjalanannya karena agak ekstrim Taman Nasional Baluran Taman Nasional Baluran merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1980 Dan mendapat julukan Afrika Vanjava Julukan itu didapatkan karena ingat alam Taman Nasional Baluran mirip dengan di Afrika Disebut Baluran karena berada tidak jauh dari Gunung Baluran Terletak diantara Banyuwangi dan Situbondo Taman ini memiliki luas kurang lebih 25.000 hektare Dengan sekitar 40% didominasi oleh tipe vegetasi sabana Dan terdapat 444 jenis tumbuhan asli yang khas Juga terdapat 26 jenis mamalia dan 155 jenis burung Bagi sobat yang datang kesini beragam hal menarik bisa disaksikan Mulai dari hutan, ua, padang savana, dan masih banyak lagi Seperti Taman Nasional lain yang dikelola pemerintah Harga tiket masuk kawasan Taman Nasional Baluran juga bisa dikatakan sangat terjangkau Dibuka setiap hari mulai pukul setengah 8 pagi hingga pukul 4 sore Sampai 4 sore Gunung Semeru Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Semeru? Puncak Gunung Semeru atau biasa disebut dengan Mahameru Merupakan gunung berapi yang memiliki ketinggian 3676 meter dari permukaan laut Tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi ketiga di Indonesia Secara administratif, gunung yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini Terletak dalam wilayah dua kabupaten Yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Gunung Semeru menjadi salah satu destinasi pendakian yang tersohor di Indonesia Tak lepas dari keindahan alam yang ditawarkannya Bahkan area di sekitar gunung pun memiliki persona yang luar biasa Mulai dari danau, perkebunan hingga hamparan padang rumput Salah satu keunikan dari Gunung Semeru Yalah kawahnya yang selalu mengeluarkan letupan secara berkala Setiap 15 sampai 20 menit sekali Menimbulkan kepulan asap abu bahkan kadang-kadang bercampur batu kerikil ke udara Namun tak semua pendaki bisa sampai ke atap Pulau Jawa ini Seringkali impian berada di Mahameru terhambat karena berbagai faktor Akan tetapi sobat pendaki tetap bisa merasakan suasana Gunung Semeru Dari sisi lainnya Seperti di Ranukumbolo Keindahan dan kenikmatan akan terasa di danau yang dikenal surga kecil di kaki Semeru Aduh, di sebuah danau Gili Ketapang Gili Ketapang Jika sobat ingin menikmati keindahan wisata bahari Tidak perlu jauh-jauh liburan ke Gili di Lombok Di Jawa Timur juga ada lho sebuah gili yang bernama Gili Ketapang Tepatnya berada di Desa Ketapang, Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Proboligo Meski kecil namun Probo Ligo Ini akan membuat terpesona Ditambah keindahan pantai berpasir putih dan air laut biru yang menenangkan Gili Ketapang juga disebut sebagai wisata bahari terindah di Jawa Timur Terutama keindahan bawah lautnya yang menjadi incaran para pecinta snorkeling Selain snorkeling dan memancing disini Sobat juga bisa menikmati wahana bananapot, jet ski hingga berkema Jika sobat wisata tertarik untuk berkunjung ke Gili Ketapang Ada juga lho beberapa paket wisata maupun paket trip Include banyak fasilitas dengan harga yang sangat terjangkau Gimana? Tertarik nge nih? Ya, pastinya ya kan? Goa Gong Goa Gong Bagi pecinta wisata alam dan tantangan Menelusri goa bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan Salah satu goa yang bisa dikunjungi ketika di Jawa Timur adalah Goa Gong yang berada di Kepungan Kecitan Goa yang memiliki kedalaman kurang lebih sekitar 250 meter ini cukup tersohor Konon kabarnya merupakan goa terindah se-Asia Tenggara sob Ada filosofi tersendiri yang mendasari penamaan goa ini Salah satu stalaktit dan stalagmit jika dipukul akan berbunyi seperti gong Daya tarik yang dimiliki tidak lain adalah stalaktit dan stalagmitnya yang sudah berusia ratusan tahun Terbentuk dari berbagai mineral di goa Yang unik dari goa ini terdapat sejumlah ruangan seperti ruang batu gong, ruang sendang bidadari, ruang pertapaan, ruang kristal, dan ruang marmer Untuk menelusri goa dibutuhkan waktu sekitar 2 jam Sobat tak perlu khawatir ketika sedang menjelajahi goa Karena sudah tersedia fasilitas seperti pagar pengaman, kipas angin, tangga, dan juga penerangan Goa Gong ini bisa sobat kunjungi setiap hari mulai pagi hingga sore hari dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau Dia tambah dengan lampu-lampu itu buat dia lebih menarik Bukit Jadi Bukit Jadi Airnya biru Sobat dapat menikmati keindahan kawasan Bukit Jadi setiap hari mulai minggu pagi hingga sore hari dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau Yang sangat terjangkau Air Terjun Madakaripura Madakaripura Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Madakaripura ditempatkan sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dengan tinggi sekitar 200 meter dan luas kurang lebih 25 meter Air terjun ini juga menjadi tertinggi kedua di Indonesia Destinasi wisata alam yang telah dibuka sejak tahun 1991 ini juga mendapatkan julukan sebagai air terjun abadi dan diakini sebagai tempat pertapaan Gajah Mada Teping-teping tinggi yang mengeliling air terjun tapas seperti seruk botol dengan kesan magis Aliran airnya pun tak hanya cuma satu tapi hampir merata dengan setiap bagian teping Hal tersebut membuat guyuran air menyerupai rintik hujan yang terkadang membentuk pelangi Aktivitas renang dipersilahkan bagi sobat yang kuat untuk berenang Di bagian terujung kedalamannya mencapai 6-7 meter Saat hari mulai gelap dikauan Diperlakukan larangan menuju air terjun Hal ini karena datangnya hujan dan air bah dan hulu seolah-olah tidak bisa diprediksi Selain rawan banjir juga rawan langsung karena penuh dengan tebir curam Bagi sobat yang tertarik berkunjung ke air terjun ini bisa datang setiap hari ya Buka dari pagi hingga sore hari Baik hari biasa maupun akhir pekan Teluk Kletekan Teluk Kletekan Teluk Kletekan yang berada di dusun Lenggok Sono Desa Puroda di Tirto Yudo Kabupaten Malang Merupakan tempat baru untuk kegiatan wisata snorkeling dan diving Di sepanjang teluk ini terdapat destinasi menarik seperti air terjun Banyu Anjlok dan pantai Lenggok Sono Di sini sobat akan disuguhkan jernihnya air laut yang berwarna agak kehijau-hijauan Dan memandangkan bawah air yang sangat membukau Jajaran terumbu karang serta biota laut di dalamnya akan menyihir sobat untuk berlama-lama di dalam air Belum lagi keadaan pantai yang sepi Sangat cocok deh buat sobat yang butuh ketenangan Namun di Teluk Kletekan tidak seperti pantai kebanyakan dengan pasir putih lainnya Melainkan dipenuhi dengan batuan cukup besar sehingga harus berhati-hati saat berjalan Akses untuk menuju lokasi Teluk Kletekan tergolong tidak mudah Karena harus memakai kendaraan roda dua seperti sepeda atau sepeda motor Karena mereka yang menggunakan mobil akan sangat kesulitan Oh mungkin keadaan geografi jalan itu tak berapa bagus ya Pantai Pelengkung Pelengkung Pantai Pelengkung yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi Seperti yang ada di beberapa negara saja sob Seperti Hawaii, Australia, dan Afrika Ombak di pantai ini bisa dibagi menjadi tiga jingkatan Yaitu Kongwes, Speeding Waves, dan Many Track Waves Bahkan banyak peselancar kelas dunia yang menjuluki Pantai Pelengkung Sebagai The Seven Giant Waves Founder Yang berarti salah satu dari tujuh tempat surfing terbaik di dunia Ada beberapa kegiatan menyenangkan latihan yang bisa dilakukan di pantai ini Seperti menyusuri Taman Nasional Alas Purwoh Memancing, Diving, Caving, Snorkeling, dan melihat penangkaran penyu Pantai Balekambang Pantai Balekambang merupakan salah satu pantai cantik yang wajib sobat kunjungi di Jawa Timur Pesonannya gak kalah menarik dengan pantai-pantai di Bali Karena pantai berpasir putih ini pun sering mendapat gelar sebagai kutanya malang Selain memiliki akses jalan yang mudah dan pemandangan yang cantik Disini ada juga mitos yang menyebut bahwa air di pantai mampu membuat wajah jadi lebih mudah Berbagai kegiatan bisa di pantai Balekambang siap menghibur Tidak hanya berenang maupun bersantai di pinggir jalan Tetapi juga kegiatan lain seperti berkemah, mengunjungi pulau di sekitar, memancing, dan bermain flying fox Yang pasti sobat bisa mendapatkan lebih banyak spot-spot saat berkunjung ke pantai yang dibuka selama 24 jam ini Bagi sobat dari luar kotak mungkin menginap di sekitar pantai bisa menjadi pilihan Selain lebih dekat ke pantai juga bisa lebih menikmati keindahan pantai Haa tu tadi kita dapat saksikan 10 tempat wisata yang paling hits di Jawa Timur Dan ada beberapa tempat yang pernah as dengar dan ada juga beberapa tempat yang as tak berapa Orang kata tak pernah dengar itu yang buatkan dia jadi luar biasa Orang kata apa dengan tempat-tempat baru yang kita tak tahu Rupanya ada yang lebih hits lagi, ada yang lebih keren lagi Berada di Jawa Timur Luar biasa sekali Kalau nak pergi surfing ada Nak pergi panjat gunung ada Terjun ada Apa lagi, nyatakan saja semuanya ada di Jawa Timur Jangan lupa ya untuk pergi ke 10 tempat wisata paling keren ini Tulis dalam list ya, wish listnya perlu ada Kerana di Jawa Timur itu sudah ada pelbagai tempat wisataan yang perlu dilawati Tak boleh dilewatkan Ada pelbagai, ada gunung berapi segalanya itu semua luar biasa sekali Yang membuat kita rasa lebih penasaran untuk pergi ke Indonesia di Jawa Timur ini ya Dan terima kasih kepada yang telah menonton barang dengan saya sampai habis video ini Kepada video ini saya suka sangat sebab saya dapat informasi yang baru Edukasi juga Kerana kita dapat tahu di mana tempat-tempat lain Selain tempat-tempat popular Kali ini kita lihat spesifiknya di Jawa Timur Okey ada tak tersenarai tempat-tempat kalian Kalau ada sila komen kat bawah Okeylah sampai kat sini dulu Video Raksana Zatat kali ini Pada kalian yang belum subscribe Ayu jangan mahu subscribe, like, komen dan share juga Sampai kita ketemu lagi insyaAllah di lain videonya Assalamualaikum semua Jaga diri Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax